Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini gimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Oke disini saya akan mencoba untuk memperbaiki TV Smart TV merk Samsung ya Oke disini saya akan coba test terlebih dahulu jadi informasi yang punya jadi tipinya ya itu seperti bisa teman-teman lihat ya dia agak sebelah itu sebagian hilang yang untuk gambarnya dan ini sudah pernah diperbaiki hanya saja menurut informasi harus diganti untuk panel LCD nya seperti itu dan kalau misalnya diganti dia harganya akan sangat mahal seperti itu Oke sudah saya coba tes barusan ya Emang seperti itu kondisi untuk layarnya dia sebelah agak garis datar ya atau tidak ada tidak muncul gambar seperti itu Oke disini sudah saya buka untuk kapal belakangnya karena tadi jadi dari tukang servisnya itu sudah tidak tidak ada bautnya jadi sangat gampang ya untuk membuka nya nah disini saya akan mencoba mungkin barangkali masih bisa diakalin atau diperbaikin tanpa harus mengganti panel ya Oke disini sudah saya bongkar barusan dan sudah saya ganti untuk kabel tikon ya kabel fleksibel nya dan ini untuk yang sudah saya ganti hanya saja disini untuk gambarnya masih sama ya hanya untuk di bagian sebelah kanan ya kalau di kamera ini di sebelah kanan dia masih bisa menampilkan gambar jadi untuk sebagai di bagian tengahnya ini dia gambarnya bisa teman-teman lihat ya seperti ini kondisinya jadi saya beranggapan bahwa ini kerusakannya adalah di Hai modul tikon ya ya karena sudah saya coba untuk ganti kabel fleksibel nya Hai jadi masih di bagian kanan sebagai sebelah kanan masih bisa menampilkan gambar jadi ini kemungkinan ada beberapa jalur yang short ya atau mungkin tidak kontak ya jadi ini kemungkinan mudah-mudahan ya saya nanti coba akalin apakah nanti ini bisa diperbaikin tanpa kita harus mengganti modul atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang jual modul yang seperti ini dan harganya lebih murah ya tentu lebih baik diganti saja ya jadi modul tikon ini dia fungsinya nanti untuk bisa menampilkan gambar ya dari televisi ini dan ini modalnya Samsung Smart TV ya 48 inchnya mungkin kalau teman-teman punya kendala seperti ini silahkan teman-teman bisa sharingnya Oke disini sudah saya bongkar untuk modul tikon nya ini barangkali masih bisa diperbaiki saya akan coba untuk perbaiki terlebih dahulu ya dan nanti kalau misalnya tidak bisa diperbaiki dan ada yang jual modul seperti ini dan harganya murah ya tentu lebih baik diganti dengan yang baru tersebut ya tapi disini saya akan coba kalian terlebih dahulu karena disini saya coba lihat ini ada beberapa komponen yang mungkin lembab ya ini agak sedikit kotor ya teman-teman bisa lihat mungkin ini sangat berpengaruh terhadap gambar ya Nah teman-teman bisa lihat ini kotor banget mungkin ini bisa menyebabkan short ya untuk jalur ke L apa ke kabel fleksibel aviatisnya yang menuju ke panel LCD ya oke dan ini untuk soketnya soket jalur kabel LVDS nya dan nanti saya juga akan coba untuk hot blower ya di bagian IC dan komponen-komponen yang lain yang mungkin ini kalau saya lihat lembab ya karena kelembaban dia menyebabkan menyebabkan jadi short dan mengganggu dari layar itu sendiri ya yang menyebabkan ya layarnya jadi setengah ya oke di sini sudah proses untuk pembersihannya kalau misalnya teman-teman bagaimana cara membersihkannya teman-teman bisa menggunakan cairan thinner ya atau nanti ada pembersih PCB ya itu lebih bagus lagi karena selain tidak merusak komponen juga tidak menyebabkan short ya karena dia langsung menguap seperti itu teman-teman juga bisa menggunakan alkohol ya oke di sini sedang proses membersihkan ya ya mudah-mudahan dan beruntung kalau misalnya ini diperbaiki dan nanti bisa normal nyalanya tv-nya ya ya kita beruntung banget ya jadi kita tidak usah membeli yang baru ya untuk modotikonnya atau mungkin tidak ribet ya kita bisa mengotak atik modotikon ini jadi cukup dibersihkan saja apakah nanti bisa normal atau tidak ya kalau teman-teman service mungkin punya pengalaman seperti pada video teman-teman bisa sharing ya bisa sharing berbagi informasi berbagi ilmu ya mungkin apa yang teman-teman lakukan ya ketika menemukan kendala seperti pada video ya apakah diganti panel atau diganti tikon atau mungkin diperbaiki atau gimana ya silahkan teman-teman tinggalkan pesan di kolom komentar ya dan biasanya emang kalau kondisi seperti ini kita bisa cut jalur ya tapi disini kendalanya untuk jalurnya aman ya hanya saja ini karena korosi ya temennya karena kelembaban jadi mengakibatkan shot ya atau konslet di bagian jalurnya ya oke mungkin penyebab dari lembab ini karena ketika kita memasang atau menyimpan televisi ya terlalu menempel di tembok biasa seperti itu ya kendala kendala Kenapa TV kita menjadi lembab karena televisi terlalu menempel kalau misalnya kita menggunakan bracket biar nempel di tembok dan temboknya itu biasanya lembab ya jadi kelembabannya sangat tinggi itu jadi menyebabkan komponen-komponen yang ada di di dalamnya itu juga menjadi lembabnya dan ketika lembab atau basah maka banyak sekali debu yang nempel dan hal itu akan menyebabkan menjadi shot ya di bagian komponen tersebut seperti itu nih berdasarkan pengalaman yang mungkin sering saya temukan ya ketika memperbaiki televisi seperti ini ya atau mungkin bukan tv-nya bisa sampai mati total ya karena ada beberapa komponen yang short ya ketika saya lihatnya oke sekarang saya coba untuk melakukan hot blower disini saya menggunakan hot blower ya untuk bisa memanaskan nanti sekalian merefresh untuk jalur-jalurnya ya merefresh saudaranya menggunakan pluk ya mungkin kalau ada yang bertanya ini pluk-pluk biasa aja ya peluk yang mungkin murah ya kita coba refresh sebagian jalur yang mungkin kelihatannya sudah korosi atau mungkin kelihatan sudah agak pecah ya untuk solderannya seperti itu jadi tadinya saya mau coba perbaikin di rumah yang punya tv hanya saja kalau diperbaiki disana kita harus kerepotannya membawa peralatan makanya saya coba untuk bawa aja ke rumah ya modul tikonnya ini dan tentunya lebih luas dan di rumah kebetulan peralatannya ada ya sedikit kumpit-kumpit kalau misalnya ada tidak harus repot-repot nanti kalau misalnya sudah selesai diperbaiki atau di service atau dibersihkan nanti kita tinggal pasang aja ya ya mudah-mudahan kalau ini sukses ya Alhamdulillah mungkin rezeki ya Oke ini untuk IC utamanya saya coba outblower juga ya sekalian biar merefresh aja ya untuk solderannya tapi dipastikan ini jangan terlalu lama juga ya nanti kalau terlalu lama dia akan melalai semua dan yang saya alami kalau terlalu lama dia akan bergeser ya tapi disini cukup mungkin satu menitnya 1-2 menit saja dengan panas kurang lebih di 350 derajat dan untuk anginnya cukup dikasih dua ya yang di hotblower yang saya punya mungkin teman-teman punya settingan tersendiri dan tersendiri ya silakan bisa berkomentar kalau misalnya teman-teman melakukan hotblower settingan anginnya berapa dan berapa suhu atau berapa derajat suhu yang sering ke teman-teman gunakannya ketika melakukan hotblower atau pemanasan ulang untuk IC ya karena biasanya setiap tuang servis punya settingan tersendiri ya selamat menikmati oke disini saya coba bersihkan kembali ya bekas bloknya ya disini saya menggunakan container ya karena nanti hasilnya bisa lebih bersih ya untuk jalur yang sudah di hotblower ini selamat menikmati 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 oke di sini saya coba lihat ya ini sudah selesai ya untuk kotor bedan cleaningnya ya ini bisa teman-teman lihat nanti tinggal pasang untuk head scene atau pendinginnya di bagian isi ya dan ini jalur-jalur yang tadi sudah saya panas ulangkan tadi sudah di hotblower ya tadi repress istilahnya Oke ini ting siap pasang ya pedisnya harus pakai perkat lagi ya di sini saya sambil searching juga ya di Google mungkin ada yang jual part tikon seperti ini mudah seperti ini kalau misalnya lebih murah nanti saya coba untuk cari kalau misalnya harganya lebih murah mendingan kita ganti aja karena tentunya akan lebih awet ya tapi disini aku saya akan coba terlebih dahulu ini sudah diselesai kita akan coba tes oke teman-teman jadi sudah saya tes kembali sudah normal dan kebetulan saya juga sudah membeli yang bekas untuk modul tikonnya dan disini sudah saya pasang kembali dan Alhamdulillah tipinya sudah kembali normalnya tidak ada arus mengganti panel LCD nya ya ini teman-teman bisa lihat ya ini modul tikonnya sudah dipasang dan tipinya sudah kembali normal artinya kerusakan yang terjadi seperti seminggu setelah sebelumnya yang sudah sudah saya tes ternyata kerusakan yang terjadi adalah modul tikonnya yang bermasalah di sebagian jalur-jalurnya tapi disini saya mengganti dengan yang baru ya karena yang diperbaiki kemarin sebetulnya bagus hanya saja saya untuk menjamin keawetan ya jadi saya kembali ada yang jual second dan harganya murah saya coba beli dan saya coba pasangnya ternyata bagus dan ini tentu bisa menjamin keawetan dari terapi tersebut ya walaupun modul tikon yang sudah saya service juga bagus ya tidak ada kendala hanya saja tentunya lebih baik diganti yang baru karena walaupun ini second tapi masih berfungsi dengan baik dan tentunya lebih awet ya karena ini belum tersentuh solder atau yang lainnya atau istilahnya belum pernah di service seperti itu jadi mungkin segitu aja untuk informasi pada video kali ini kalau bisa teman-teman menemukan hal yang serupa teman-teman jangan langsung menjustifikasi bahwa ini adalah kerusakannya dari panel teman-teman bisa tes bisa cek kembali barangkali ada part lain atau komponen lain yang teman-teman bisa perbaiki tanpa harus mengganti panel ya seperti itu untuk informasinya kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan mungkin video ini terlalu panjang juga durasinya saya juga mohon maaf ya intinya disini hanya hanya sebagai sharing atau berbagi informasi saja ya buat teman-teman semua terutama service pemula seperti saya Oke seperti biasa ya kalian suka dengan videonya silahkan untuk like ya kalian tidak suka silahkan dislike dan disini saya akan coba untuk memasang covernya ya ke belakang nah disini sudah saya coba untuk rapikan kembali jadi ini tinggal oke sudah saya lebih kan dan disini sudah normal ya untuk gambar segala macamnya ya kita tinggal tunggu gajian lagi Oke seperti itu aja ya akhir kata ada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati